Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Untuk berkreasi, berupa batu jagung yang memiliki corak warna yang indah untuk dibuat menjadi korong sikat yang menarik dan bernilai rupiah. Namun, tidak semua orang bisa melihat ini adalah potensi besar. Akhirnya, Bang Harma memanfaatkan peluang tersebut. Dengan segundang pengalaman yang didapatkan Bang Harma di negeri Malaysia, dia pun menerapkan di kampung halamannya dengan menyelap batu jagung tersebut menjadi rupiah. Saya pergi merantau ke Malaysia. Dapat pekerjaan sana ada, saya tengok kawan-kawan saya Cina, saya ikutlah kerjaan ini. Kerjaan ini sampai pandai saya, pandai saya buat sendiri. Dulu sudah tahu saya buat, sampai sana diajar sama Cina-Cina sana, kawan-kawan saya diajar saya. Sampai saya boleh, saya buat batu ini. Lepas itu, saya tengok dah pandai saya buat, saya ambil sendiri, saya buat sendiri. Terus, saya pulang ke kampung. Saya pulang ke kampung. Saya tengok alam penghasilan di Mekik ini, pantai Mekik ini, Aceh Selatan. Banyak batu-batu alam sini, batu kerekaan ini. Saya uji buat, saya uji buat, saya uji buat di kampung. Saya try buat dulu. Okey saya ke kawan, tengok semua okey saya buat. Ini proses buat batu ini. Kita ambil dekat tepi pantai. Kita kumpul dulu. Lepas itu, kita ayak dulu batu ini. Sebelum koral sikat ini buat dan dipasarkan, batu jagung ini disortir terlebih dahulu, menurut ukuran yang sesuai untuk pembuatan koral sikat. Itu, kita pancul batu ini dengan semen. Kita pancul terus. Lepas itu, kita gosok. Batu yang sudah disortir, dicampur dengan semen, yang sudah diaduk dengan pasir, agar bisa batu-batu tersebut merekat dengan baik. Dituangkan dalam acuan dalam membentuk persegi, dipadatkan agar hasilnya lebih maksimal. Setelah kering, barulah perlahan-lahan ditarik dengan sikat agar batu-batunya bisa muncul ke permukaan. Namun, dalam penarikan ini pun butuh keahlian khusus. Jika salah dalam menariknya, maka batunya akan terlepas. Koral sikat ini sudah pernah dipasarkan oleh Bang Harman. Ada beberapa konsumen yang telah memesankan kepadanya untuk membuat koral sikat ini di halaman rumah. Koral sikat ini bentuknya sangat unik dan indah dipandang. Namun, dia juga bisa menjadi media terapi bagi mereka yang terkena penyakit rehmatik. Lataran, saya mau pakai batu jagung ini untuk keramik. Mampakannya cukup besar. Yang pertama, untuk kesehatan kita. Yang kedua, tidak ada licin. Untuk memercinya cukup mudah. Ide yang dikembangkan oleh Bang Harman, ini menarik perhatian pemerintahan Gampong Lok Aman untuk ikut membantu. Kenapa kami tertarik untuk membantu program kerajinan tangan ini? Karena dilihat dari bahannya, mudah didapat. Keahliannya ada. Namun, belum bisa dikembangkan. Jadi, harapan kami ke depan untuk tahun 2020, kami sebagai perangkat desa Gampong Lok Aman sangat-sangat mendukung dengan hal program ini. Dan tahun 2020 nanti, kami akan mengembangkan support anggaran yang sebesar-besarnya yang dibutuhkan untuk program ini. Karena program ini sangat membantu masyarakat sebagai membantu pemuda untuk mengembangkan lapangan kerja. Kreativitas ini bisa membuka lapangan kerja baru yang tentunya mengurangi angka pengangguran, terutama di desa Lok Aman. Sampai jumpa di video selanjutnya.